Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Lata zalu ora gingsir-gingsir Lata zalu ora gingsir-gingsir Sopo al-Malaikatu Malaikat Lata zalu ora gingsir-gingsir Sopo al-Malaikatu Malaikat Ikutu soli moco salawat Sopo Malaikat Ikutu soli moco salawat Sopo Malaikat Ala ahadikum ingatase Salasicine syurokabe Madama ing dalem selagine langgeng Sopo ahad Madama ing dalem selagine langgeng Eh orara Madama ing dalem selagine langgeng Fimahallihi ing dalem Panggonane Sopo al-Ladiwong Solakang solat Fihi ing dalem mahal Fihi ing dalem mahal Malam yuhdis selagine Orahadas Sopo al-Ladiwong Awiatakallam Atawa berbicara Sopo al-Ladiwong Takulu ngucap Sopo Malaikat Takulu ngucap Sopo Malaikat Ngucap apa Allahumma Firlahu Allahumma Arhamu Allahumma Duhusya Allah Ibir mugiparing Nyepura Sopo panjin Dengan Lahumaring Alladi Allahumma Duh Luh Allah Irham Mugi Baring Rahmat Sopo Syirah Al-Ladiwong Rasulullah S.W. berkata Bahwasannya Malaikat Itu terus-terusan Mendoakan Orang yang Solat Di suatu tempat Yang mana Di tempat Itu juga Dia itu Saat berdoa Malam yuhdis Awetakallam Dia Tidak hadas Juga tidak Berbicara ini Nek gak salah Ini yang dimaksud Adalah ketika Iktikaf Kalau Iktikaf kan Iktikaf Kalau di Syafi'i kan Gampang ya Maksudnya Kayak kita Misalkan Mampir di suatu masjid Terus kita Nihati Iktikaf kan Dapat Namanya Dapat Fadilahnya Dapat Pahalanya Tapi kan Misalkan Di Hanafi Itu kan Iktikaf Itu wajib Satu hari Satu malam Kalau di Kita Di Syafi'i kan Cuman Mampir kan Mampir Paling 10 menit Paling gak 10 menit Tapi kita Nihati Iktikaf Itu Kita dapat Ganjaranya Iktikaf Ini kalau gak salah Yang dimaksud Iktikaf Cuman Kurang tau ya Pokoknya Kalau ada yang orang Iktikaf Malaikat itu Terus-terusan Membacakan Untuk dia Membacakan Salawat Dan membacakan Doa Allahumma Firlahu Allahummarham Wakolala Ngendikan Sopo Said Ibnul Musayyab Manutawi Sopo Neuang Iku Jalasa Ya beda ya Kalau Iktikaf Wajib Kalau Iktikaf Sunnah kan Cuman Satu jam Udah selesai Gak apa-apa ya Cuman 10 menit pun Tetap dihitung Iktikaf Tapi misalkan Iktikaf wajib Iktikaf yang diradari Atau Iktikaf Karena Ya pokoknya Hal yang wajib Itu kan Minimal Satu hari Satu malam Udah lewat kan Pelajarannya Iktikaf Wakolala Ngendikan Sopo Said Said Ibnul Musayyab Said Bin Musayyab Manutawi Sopo Neuang Iku Jalasa Lamun Lunggu Sopo Man Film Masjidi Ing Dalem Masjid Fa'in Nama Yujal Isu Mongko Anging Pestine Lunggu Sopo Man Rob Bahu Ing Pengeran Man Fama Hakuhu Mongko Ora Ono Utawi Hab Kem Man Iku Yaku Lungu Cap Sopo Man Orang yang duduk-duduk Di masjid Orang yang Berada di masjid Itu Sama halnya Seperti sedang Duduk dengan Allah Maksudnya Bukan duduk Secara harfiah Sedang Membersamai Allah Maka Pantesnya Orang yang sedang Membersamai Allah Dia tidak Mengatakan Hal-hal yang buruk Atau tidak Mengatakan Segala sesuatu Kecuali Keba Kebaikan Gampang lagi Di masjid Masak Misu-misu Maksudnya Dalam masjid Kok bisa-bisanya Kamu berkata Kasar Makanya Kalau di dalam masjid Itu jaga Ucapan Maksudnya Jangan Berkata Kasar Ya Misalkan Masalah Keperibadian Orang Beda-beda Kadang Orang Yang Kebiasaan Ngomong Kasar Cuma Kalau Sebisa Mungkin Ketika Di dalam Masjid Jangan Berbicara Yang Kotor Kotor Enggak Kena Kena Balak Gampang Gitu Kita Enggak Tahu Wasu Ilaan Den Tangleti Sopo Ibnu Abbas Tangleti Den Takoi Wasu Ilaan Den Takoi Sopo Ibnu Abbas Ibnu Abbas Radiyallahu An Huma An Rojulin Songkow Lanang Kan Nak Onok Sopo Rojul Iku Yakumu Diri Diri Sopo Rojul Al Layla In Ngongi Maksudnya Tahaju Terus Wayasumu Lan Posso Sopo Rojul Wayasumu Lan Posso Sopo Rojul An Nah Haro In Awan Walakin Nah Hulan Tetapi Ne Utawi Rojul Iku Layah Duru Orah Hadir Sopo Rojul Al Jum'ata In So Jum'at Wal Jama'ata Lan Jama'ah Fakuh Al Mangkong Ucap Sopo Ibn Abbas Hua Utawi Rojul Iku Finari In Dalam Neroko Ibn Abbas Ditanyakan Ada Laki-laki Dia itu Biasa Kalau Malam Tahajud Sampai Dahinya Gosong Katanya Orang Yang Dahinya Gosong Karena Saking Sering Sujud Ya Katanya Kayak Gitu Terus Terus Kalau Siang Itu Biasa Puasa Saking Sering Puasa Sampai Mungkin Dia Kurus Koron Tawal Lakin Nah Tapi Dia itu Tidak Pernah Ikut Sholat Jumat Juga Tidak Pernah Ikut Sholat Jama' Al-Faqa Lahu Finar Ibn Abbas Tidak Sungkan Sungkan Bahwa Orang Keadaan Orang Yang Seperti Itu Itu Adalah Ciri-ciri Orang Yang Masuk Neraka Kan Sholat Tahajud Atau Puasa Yang Bukan Wajib Itu Hukumnya Sunnah Tapi Sholat Jumat Bagi Laki Laki Hukumnya Fardu Fardu Ain Wajib Jama' Wagi Laki Laki Itu Hukumnya Fardu Kifayah Wajib Kenapa Dia Mau Melakukan Hal-hal Yang Sunnah Tapi Tidak Mau Melakukan Hal-hal Yang Wajib Gitu Ya Perhatikan Kita Lebih Wajib Mendahulukan Yang Lebih Abdul Mendahulukan Yang Wajib Daripada Mendahulukan Yang Sunnah Karena Ada Al-wajib Sunnah Suatu Sunnah Makanya Misalkan Perempuan Punya Kodo Puasa Yaitu Mending Nyahuri Kodo Puasanya Dulu Jangan Malah Puasa Sunnah Dulu Enggak Banyak Puasa Sunnah Belum Terhitung Kalau Masih Ada Puasa Kodonya Puasa Ya Wajib 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 Oja Teman 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 Teko Ani Nabi Songko Ani Nabi Sallallahu Aslam Apa Annal Abda Saktam Hamba Ikulayuk Tabu Oradan Tulis Lahu Kadue Abad Min Solatihi Songko Solat Abad Min Solatihi Songko Solat Abad Il Lama Kejombo Perkoro Hadoro Kang Hadir Opa Kol Buhu Atine Abad Fihi In Dalam Solat Hada utawi iki hadis Iku mahmulun Den tanggu ngake ala sholatil munfaridi Ingatase sholate wongkang Ijin Amal ladina anapun utawi wongake Iku yusollun alamun sholat Sopo al ladin Jamaatan hale berjamaah Fa inna allaha mangkosa temani Allah Iku ya juburu bakal nambal Sopo Allah Nambal Nambal Sopo Allah Ghoi bataman Ngho ibe wong Ngho bakang ilang Opa kal buhu atine man Bihuduri man kelawan Hadire wong Hadir Opa kal buhu atine man hadir Fa inna allaha Sopo Allah Baro akatal itmami Ng barokai nyempurna Alal jami'i ngatase Suka behane Fa inna allaha mangkosa temani Tuk catat likuli wahidin Kaduesa ben saban wong siji Opo sholatun sholat Kamilatun Kang sempurno Wata kunu lan ono Opo sholatul jami'i Sholat esuka behane Ikuta Matan sempurno Kal jasa dikoyok jasat Kemarin kan saya sudah pernah bilang Kalau yang jamaah itu Lebih diterima Daripada yang sholat Sendiri Disini baru Dijelaskan Soal seseorang Ganjaran sholatnya Seseorang Itu tidak ditulis Kecuali ketika Hadir hatinya Berarti kalau sholat sendirian Itu hanya diterima Ketika hatinya itu Hadir Berarti misalkan hatinya Tidak husyu Itu tidak diterima Kalau sholatnya Sendirian Misalkan sholatnya berjama'ah Orang 40 Misalkan bambah ada 30 Semuanya berjama'ah Yang husyu cuma satu Yang 29 Ikut Keterima Karena apa? Karena barokah Daripada berjama'ah Wata kunu sholatul jami'i Tamatan kal jasa di wahid Maka sholat keseluruhannya Itu sempurna Seperti halnya jasat yang Satu An ka'ab al-ahbar Lan songko ka'ab al-ahbar Anahu sa'at temeneh Ka'ab al-ahbar Iku kola ngucap Sopo ka'ab al-ahbar Aji dunamu Sopo ingsun Fit tawrati Ing dalam kitab tawrat Anar rojula Ing sa'at temeneh Wong lanang Min hadihil umati Songko ikilah umat Ikula ya hirru Yaktineng jungkel Sopo rojul Saji dan hale sujud Fayaqfiru mongkong nyepuro Sopo allahu allah Lijami iman Wari sekabihane Wong holfahu Kang ono ing burin iman Minas sufu Fi songko Piro-piro Sopo Bahkan Bahkan ka'ab al-ahbar ini Pernah menemukan Ada manuskrip Di tawrat Bahwa Umatnya rasulullah Nanti Itu mereka itu Solatnya dengan cara Layahi rusaji dan jungkel Dengan sujud Fayaqfiru Wala jami iman Holfahu minas sufu Maksudnya itu Orang yang benar-benar Jamaah Yang benar-benar Solat Yang benar-benar Husuk itu Cuman satu Cuman yang lainnya Gampangnya Ketolong Gara-gara Husuknya satu orang Tadi Usahakan Kalian misalkan Belum bisa husuk Ya Diusahakan bisa Cuman kalau misalkan Benar-benar gak bisa Jangan sampai berani-berani Gak Jamaah Soalnya misalkan gak Jamaah Ntar tambah Gak ditulis Mending Jamaah Husuk Gak husuk Tetap diterima Agamanya gitu ya Tapi tetap belajar Untuk husuk Sendiri-sendiri Tetap belajar Itu kan tanggungan Sendiri-sendiri Untung di syafi'i kan Apa namanya Untung di syafi'i itu Enggak ada Keharusan untuk Husuk Maksudnya Enggak termasuk Rukun lah Gaknya gitu ya Kalau misalkan Di matahap lain Ada yang mengharuskan Husuk Jadi misalkan gak husuk Solatnya langsung Dianggap Batal Kalau dianggap Batal Berarti harus Solat lagi Cuman kita kan Enggak kan Ya pokoknya Udah dilakukan Berarti sudah Menutupi Kewajiban Terus Dimana Semoga bermanfaat Ngampun Tending kangkata Masih banyak ya Sedikit lagi Biasanya Ataman masih lama kan Masih lama Seminggu lagi Masih adalah Tiga hari Dua harian ya Bismillah Kalau ada kesalahan Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi